Jerman dan Israel akan bekerja sama untuk menghentikan Iran mendapatkan senjata nuklir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya akan melakukan berbagai cara untuk mencegah Iran mencapai tujuannya. Sementara kanselir Jerman Ola Scholes menyayangkan langkah Iran yang terlalu tergesa-gesa untuk terlibat dalam pengayaan uranium tersebut. Lantas, Jerman pun menyatakan akan membantu Israel dalam upayanya menghentikan langkah Iran. Hal itu mereka sampaikan dalam jumpa pers di Berlin pada Kamis 16 Maret 2023. Sebelumnya Iran mengklaim bahwa pihaknya membutuhkan senjata nuklir untuk digunakan sebagai energi damai dan bukan berniat untuk mengembangkannya. Namun, Amerika Serikat memandang bahwa Iran telah menentang tatanan dunia lantaran kembali menginginkan senjata nuklir. Sementara pihak Israel menilai, apabila Iran berhasil mendapatkan senjata nuklir, negara itu tidak hanya mengancam Israel, namun juga seluruh dunia. Terkait hal itu, Israel juga telah menggelar rapat kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat untuk mencegah ancaman itu muncul. AS dan Israel melakukan pembicaraan serius terkait potensi ancaman Iran terhadap seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!